Halo semuanya, salam kinyis-kinyis, ketemu lagi denganku di channel Rebeka Natalia. Di video kali ini aku mau review buku lagi nih untuk anak, ini buku yang menarik ya, aku udah lama banget gak review tentang buku anak, terus disini aku mau membahas tentang Basibukna. Ini tuh menurutku bagus karena dia bisa mengalihkan perhatian bukunya itu dari gadget secara ya, kalau zaman kita dulu kan gak ada gadget jadinya itu pada tertarik, pada baca buku, komik, tapi mungkin sekarang anak-anak pada tertarik gadget gitu ya, nah buku itu harus lebih bervariasi lagi agar menarik perhatian anak lagi nih, nah ini tuh merek dari Kambel, ini import, terus nanti kita akan lihat isinya bareng-bareng ya, sebelum itu yang belum subscribe channel ini, untuk subscribe dulu. Nah aku disini punya tiga variasi nih, judulnya Basi Holiday, Basi Swimming, dan juga Basi Jungle. Buku yang dengan aktivitas untuk mendorong, menarik, dan juga slide. Ini merek Kambel, produksi dari London. Kenapa aku tertarik lihat buku ini? Aku pertamanya tahu dari saudara aku ya, ternyata tuh pas anakku tuh main bukunya si saudara aku itu, dia tuh tertarik dan jadi lupa sama gadgetnya nih. Dan juga kelebihannya itu ya, kalau buku biasa itu kan biasanya kertas tipis terus gampang disopek-sopek. Nah ini tuh enggak nih, menurut aku ini bukunya tuh tebel ya, kayak dari karton gitu, jadi enggak mudah dirusak oleh anak nih. Kita langsung lihat buku pertama, Basi Holiday, di covernya aja, kita udah memulai aktivitasnya, yaitu bisa menggeser dan kelihatan gambarnya. Jadi kayak pik ebu gitu, anak-anak jadi suka deh, karena gambarnya bergerak saat kita melarik tanda panahnya. Nah, kalau misalnya kalian mau membaca, kalian bisa nge-pause video ini ya, aku kelihatkan aja sekilas. Di sini ada sekeluarga, citanya mau pergi liburan, berkemah, ada kucing. Kemudian kalau kita slide, nah kucingnya tertutup oleh koper dan ternyata ada anjingnya yang ikut di dalam mobil. Kita bisa menceritakannya kepada anak kita. Lanjut, kemudian mereka sampai di pantai. Nah, di sini kalian bisa menunjukin ke anak-anak nama benda-benda yang ada di dalam buku gambar ini. Terus ada pertanyaan, berapa ember kita suruh anak menghitung. Untuk aktivitasnya di halaman ini, di sini kayak ada untuk diputar gitu loh, di bagian kanan kita slide, nanti bakal keluar kayak ada ikannya. Kemudian nanti ada kapalnya. Diputar-putar gini, unik jadi sekalirnya seperti mengalir gitu dan gambarnya bergerak. Kita bisa slide menggerakkan yang ada tanda panahnya yang berwarna kuning ini ya. Selanjutnya ceritanya keluarga itu ke pasar malam nih, di sini ada pekan raya. Nanti di situ juga ada pertanyaan, apakah kamu bisa menemukan dua kadal. Lanjut, aktivitas tangannya. Di sini ada papan seluncur, kita bisa naik turunkan. Gambar selanjutnya, keluarga itu kemudian berkemah. Di situ ada berbagai aktivitas, kita bisa menerangkannya kepada anak-anak ya. Ada anjing yang lari-larian, kemudian ada yang main tenis, ada tupai. Dan di sini aktivitasnya kita bisa menarik di dalam kemahnya. Mereka sedang ngapain dan ada muncul anjing peliharaannya juga. Seru ya, walaupun di sini hanya beberapa halaman, tapi biasanya anak-anak itu nggak bosen dan juga suka diulang-ulang mainnya. Di sini ada berbagai variasi, kalian bisa cek. Buku kedua nih, karena anakku suka main air berenang, jadi dia milih bukunya beli yang renang. Nah, di sini anaknya bisa seluncur, kita bisa menggerakannya. Kita bisa lihat di halaman pertama ini, aktivitas di pinggir kolam ya, ada yang pakai sunblock. Kemudian di sini ada anak yang siap-siap mau berenang. Dan dua anak ini bersiap berganti baju renang dengan kita tarik tuasnya. Kita bisa menjelaskan juga nih ke anak kita kalau misalnya belum pernah berenang ya, di kolam renang aktivitasnya ngapain aja, terus pakai pelampung, terus kita bisa mengenalkan warna di sana. Dan di sini aktivitasnya yaitu menggoyang-goyangkan ban ini ya. Walaupun menurut kita sepele ya, tapi ini seru bagi anak-anak loh. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, mereka lagi belajar renang nih dengan guru renang. Kita menarik tuas sesuai tanda panahnya ya. Di sini citanya mereka lagi lomba renang nih. Dan siapa yang juara kita bisa menentukannya. Buku ini juga mengajarkan urutannya saat di kolam renang ya. Setelah selesai berenang, biasanya kita akan membilas bahkan sampai mandi di area pembilasan atau kamar mandi yang disediakan di kolam renang. Dan di sini sesuai tanda panahnya, kita bisa muter-muter. Jadi airnya seperti bergerak gitu loh. Lagi bantu si anak ramas. Variasi buku dari Kambel ini bermacam-macam ya. Kalian bisa lihat di toko online. Dan di sini tuh diharganya pakai Poundsterling 5,99. Lanjut kita lihat isi buku ketiga. Di sini Basi Janggal nih, buku-buka sibuk pertama yang aku beli. Slotnya bergelantungan ya. Terus ada yang wisata gitu sekeluarga. Ceritanya nih, kita ikut wisata ke dalam hutan. Terus kita lihat banyak banget ini binatang-binatang. Dan ada beberapa yang gak aku tahu ya namanya. Sebenarnya di bagian kanan ini ada aktivitasnya, ditarik ke bawah. Tapi karena anakku terlalu barbar, terlalu excited, jadinya itu terlalu nariknya kuat. Jadi dia sobek dan isinya entah hilang kemana. Nah, tapi ini sebenarnya tebel guys, kuat gitu. Lanjut aja ke bagian halaman berikutnya. Halaman berikutnya, ceritanya kita sekeluarga itu diajak naik perahu dan memperlihatkan beberapa binatang lagi. Kita bisa membuka tutup mulut buaya ini. Terus ada pertanyaan, apa yang dibahas semut? Kita bisa tanya ke anak. Terus yang hewan ini guys, kalau kalian tahu itu namanya apa, bisa komen ya. Lanjut ke halaman berikutnya. Kita diajak untuk melihat orang utan guys, yang termasuk hewan langka ya. Sekarang hewan dilindungi. Nah, ini yang lagi nempel di batang pohon hewan apa guys. Kalian bisa komen. Apa yang sembunyi di balik semak-semak ya. Kita bisa tarik, dan kita bisa lihat disitu ada harimau, dan juga ada ular, saat kita tarik aktivitasnya ya. Asik banget ya guys, bukunya kita bisa menjelajah hutan, dan bisa mengenal bermacam-macam hewan. Kita sebagai orang tua juga bisa belajar nama-namanya. Yang tahu nama hewan ini, juga bisa komen di bawah ya. Kita bisa menggerakkan disini, belalai gajahnya. Nah, buku-buku ini bagus juga untuk mengembangkan skill motorik anak ya. Seperti yang tertulis di bagian belakang buku. Variasi buku ini banyak banget guys, dan aku ingin mengoleksinya. Ya, kalau kalian mau lihat untuk harga, terus variasinya apa aja, bisa klik link deskripsi. Nah, untuk kekurangannya sendiri, menurut aku ini tuh pakainya bahasa Inggris. Jadi, kalau misalnya yang udah mulai belajar baca, mungkin bahasa Inggris agak bingung, nanti aku akan cari juga buku, yang seperti ini, push-pull slide, tapi yang versi bahasa Indonesia. Mungkin memang yang belum bisa baca, itu nggak masalah ya, karena kita orang tua yang bakal membacain, atau masih tahu ceritanya gimana gitu. Tapi, ini untuk belajar huruf juga bisa, walaupun nanti kata-katanya bahasa Inggris, bisa juga untuk belajar. Kalian mau ngajarin, ini karena pakai bukunya Inggris. Oke, mungkin segitu dulu aja. Review dan isi buku. Terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Goodbye, see you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax